7 golongan yang mendapatkan naungan Allah SWT Dari Abu Hurairah Roryolohu Anhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Ada 7 orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya Pada hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya Pemimpin yang adil Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah SWT Orang yang hatinya menyatu dengan masjid Dua orang yang saling mencintai karena Allah Keduanya bertemu karenanya Dan berpisah karenanya Orang yang menyendiri zikir kepada Allah Kemudian matanya mengucurkan air mata Orang yang diajak oleh wanita yang berketurunan baik dan cantik Kemudian ia berkata Aku takut kepada Allah SWT Dan orang yang bersedekah Kemudian ia merahasiakannya Hingga tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang diinfakan tangan kanannya Hadis Riwayat Bukhuri 7 golongan yang dilindungi Allah SWT Pertama, pemimpin yang adil Imam atau pemimpin yang adil disebutkan Sebagai golongan yang mendapat perlindungan Allah SWT Pemimpin ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan besar Seperti raja, presiden, atau lain sebagainya Yang dimaksud adil yaitu Seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya Tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyanyiakannya Kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid Keempat, orang yang saling mencintai di jalan Allah Yang kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina Keenam, seseorang yang bersedekah Dan ketujuh, seseorang yang selalu mengingat Allah